Kembali lagi sama saya Fikirido, di video kali ini saya akan menonton Twitter Di dalam ini, sebenarnya tadi ada Okno netizen yang tidak bertanggung jawab Yang dipakai edit Sama Presiden Jokowi Terlalu lagi dalam posisi yang Menurut saya kurang ajar sekali Jadi perlu saya sebutkan disini Tapi saya akan tampilkan gambarnya saja Teman-teman, saya sudah tampilkan di Di hari ini Teman-teman bisa lihat foto di sana Dan ada beberapa Tem yang saya peluangkan Karena Misalnya tidak edit ketika dipublikasi Ketika dilihat Masyarakat luas Karena Biar bagaimanapun juga foto yang diinginkan Ini adalah foto Di Indonesia Foto orang manusia Di republik ini Yang seharusnya Tidak pantas dibuat seperti itu Ok, jadi yang saya potongkan Dari postingan ini Kan baru sekali dua kali Teman-teman Tidak postingan semacam ini Jadi republik disini tidak akan menjawab Sudah seringkali ada Postingan semacam ini Dan menurut saya Yang terbagi Ini adalah Postingan semacam ini Sampai peluang acar Sampai peluang adab Dan Tuhan yang Babi buta Tuhan-tuhan yang memang Sangat Tidak etis Ya, karena Kalau dilihat dari caption-capsionnya itu Melipatkan beberapa nama disitu Teman-teman ya Kemudian gambarnya juga Ada gambar Presiden Jokowi Ya, dan Tuhan-tuhan yang menurut saya Sampai peluang adab Karena Anda itu Seharusnya tidak perlu Membuat seperti itu Karena Bagaimanapun juga Jokowi Dodo itu adalah Presiden kita semua Sebenci apapun kalian Terhadap Seorang Presiden Seharusnya Seperti itu Sebenci apapun kalian terhadap Sebenci apapun kalian terhadap Seorang Presiden Seharusnya Menurut saya Semacam ini Bukan lagi Lagi sangat Sehingga mereka Pilih orang Indonesia Kalau memang Tidak suka Dekat Presiden Jokowi Kita dengar apa Yang Presiden Lakukan Sehingga Tidak ada Yang terhadap Yang terhadap Ya Selahkan Lengkir itu Apa yang Kau 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 Sudah pasti Ini adalah Satu Pekinan Terhadap Dan menurut saya Orang-orang seperti ini Harus dilacak Dan memang harus Ditangkap oleh Pihak depolisian Harus diproses secara hukum Supaya ada efek cerah Dan tidak ada lagi Oknum-oknum yang Seperti ini Begitu Sebenarnya Ini ada kaitannya juga Dengan Kominfo Kominfo Sebenarnya Ketika melihat Postingan-postingan Seperti ini Dari akun-akun Bodong seperti ini Harusnya Sudah mampu Memblogin Seperti ini Apakah Saya melihat Dari kinerja Kominfo Sebenarnya Kominfo ini Kerja apa sih Sebenarnya Kominfo ini Pekerjaannya apa Apakah hanya Cuma Memblokir Memblokir Situs Blokir Memblokir Aplikasi Saya rasa Saya rasa Pekerjaan Seharusnya Ada Alat canggih Yang Dibeli Oleh Kominfo Itu harusnya Digunakan Untuk Melihat Postingan-postingan Seperti ini Untuk menjaga Postingan-postingan Seperti ini Ketika ada Postingan seperti ini Harusnya itu Diblokir Harusnya itu Ditiadakan Dari media sosial Karena ini Akan merampat Kesehatan Masyarakat Apalagi Masyarakat Ketika Mereka Melihat Apa tanggapan Mereka Terhadap Presiden Bersyukur Kalau masyarakat Itu Mempunyai Pikiran Yang maras Pikiran Yang cerdas Pikiran Yang sehat Jadi ketika Mereka Melihat Foto Seperti itu Maka Mereka Akan Membiarkan Saja Lain Halnya Dengan Orang Yang Tidak Punya Akal Sehat Katakanlah Orang Yang berpikir Seperti Katal Turun Seperti Katrum Maka Mereka Akan Membelintik Menter foto Ini Postingan Postingan Seperti Jadi Postingan Postingan Pertama Seharusnya Kuminfo Harus Memblokir Postingan Postingan Seperti Ini Tidak Hanya Memblokir Aplikasi Aplikasi Situs Yang Mungkin Saja Pemerintah Mendapat Pemasukan Dari Situ Yang Mungkin Saja Aplikasi Situ Membayar Pajak Dalam Pemerintah Seperti Steam Seperti Paypal Menurut Saya Kalau Steam Dan Paypal Itu Diblokir Itu Akan Menyusahkan Beberapa Orang Yang Menggunakan Paypal Kalau Memblokir Steam Itu Akan Menyusahkan Para Streamer Game Karena Ada Beberapa Streamer Game Itu Yang Menggunakan Steam Jadi Sebenarnya Ini Ada Kaitannya Postingan Postingan Propaganda Postingan Tidak Etis Sepertinya Ada Hubungannya Dengan Kominfo Jadi Saya Sebagai Masyarakat Biasa Dari Kampung Saya Berharap Ada Tindakan Tegas Dari Bapak Bapak Di Kepolisian Ada Tindakan Tegas Dari Kominfo Untuk Menghapus Postingan Postingan Seperti Ini Untuk Memblokir Postingan Postingan Semacam Ini Karena Tidak Etis Ketika Dilihat Kalangan Luar Orangkali Di Video Saya Sebutkan Bagaimana Mungkin Orang Lain Di Luar Negeri Mau Menghargai Presiden Kita Sebenarnya Sebagai Anak Negeri Tidak Bisa Menghargai Presiden Kita Sebenarnya Kita Sebagai Anak Negeri Yang Menghargai Presiden Kita Ada Orang Yang Dibenci Presiden Yoko Seharus Tidak Kalian Tidak Suka Kalian Tidak Kritik Saja Ini Lopah Yang Saya Tidak Suka Ini Lopah Yang Kami Benci Malah Menghidih Foto Orang Seperti Itu Kemudian Wajahnya Diganti Dengan Wajah Presiden Jokowi Menurut Saya Sangat Satu Yang Sangat Kurang Ajar Sangat Mohon Maaf Saya Harus Pake Kata Kata Kasih Sini Sangat 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 Planksek Menurut Saya Jadi Terakhir Buat Saudara Saudara Saya Sibang Saudara Air Saya Harap Kalian Tidak Terlalu Terlalu Terkotasi Dengan Postingan Postingan Semacam Ini Kalian Tidak Perlu Untuk Berreaksi Dengan Pemutan Harus Putus Harus Masyarakat Harus Bersatu Untuk membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya Oke teman-teman, saya kira seperti itu Saya mohon dengan sangat kepada Bapak 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 di Polisian Saya sebagai masyarakat kampung Sebagai anak muda Saya mohon harap ini Orang-orang yang dibalik akun-akun ini bisa diungkap Bisa ditangkap Bisa diproses secara hukum Supaya ada efek jalan Dan pesan yang terakhir Buat Bapak Bapak di Kominfo Terlebih khusus buat Bapak Menteri Johnny G. Platte Saya sebagai anak NTT Saya berharap besar kepada Anda Karena Bapak Johnny G. Platte ini Adalah salah satu putra terbaik NTT Yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo Seorang Menteri Kominfo Ketika Presiden Joko Widodo di Hina seperti ini Saya rasa seorang Johnny G. Platte Bisa menggunakan HP sebagai Menteri Untuk mengintervensi Pistirian-pistirian Oke Kalau ada dua kata yang Korong-korongan Saya ingin menghormati Dan kita jumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa untuk semua yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Hormat Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe